bismillahirrahmanirrahim kita mulai kuliah kali ini dengan bacaan basmala bismillahirrahmanirrahim tema kuliah kali ini adalah terkait dengan kelistrikan jantung yang sebagai dasar dalam EKG untuk lebih lengkapnya bisa di klik di channel YouTube ini ya jadi ada empat topik bahasan dalam bulan kali ini yang pertama adalah tentang anatomi jantung dan pembuluh darah kemudian yang kedua tentang sistem konduksinya seperti apa kemudian yang ketiga elektrofisiologi jantung dan yang keempat tentang elektrokardiografi ya itu tetap konsentrasi ya konsentrasi jangan disambi jangan sambil makan nanti bisa buyar baik kita mulai yang pertama pertama terkait dengan jantung dan organ di sekitarnya jadi seperti kita ketahui bahwa jantung kita itu ada di rongga dada pada rongga dada kemudian di samping kanan dan kirinya jantung ini ada organ paru-paru paru-paru kanan paru-paru kiri kemudian di atasnya ini ada kerajaan kemudian jantung sama paru ini dilindungi oleh sebuah bangunan yaitu tulang yaitu tulang tulang koste tulang koste kemudian setelah dibuka tulang koste kemudian baru-barunya dipisahkan bisa kita dapatkan jantung seperti ini kemudian setelah jantung itu diiris dilakukan irisan maka bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya jadi ada beberapa ruangan di jantung ya mulai dari atrium kanan dan kiri tentrikel kanan dan kiri kemudian mulai dari terlihat otot-otot jantung otot ventricle ini jauh lebih debal kemudian kalau kita diperhatikan lagi di sini ada beberapa tingkatan atau layer atau lapisan yang membentuk ventricle jadi kalau dari dalam urutannya adalah myokardium kemudian di sini ada perikardium atau epikardium kemudian ada perikardium cavitis caviti ruang kemudian di sini ada pleura ini adalah pleural caviti kemudian setelah itu paru setelah itu paru ya ini adalah secara urut-urutannya kemudian dibawah jantungnya itu diafragma diafragma yang menahan dengan jantung itu kemudian disini tadi ada atrium kanan atrium kiri bateri ke kanan dan kiri kemudian disini ada arteri pulmonalis ya dari bandingan kanan kemudian ada bandingan kiri ada aorta kemudian artis aorta kemudian ada vena gava inferior dan vena gava superior yang mengalihkan darah menuju jantung yaitu tepatnya di atrium kanan kita lanjut anatominya seperti ini kurang lebih ya jadi tidak berubah secara umum anatomi jantung manusia itu selalu terdiri dari beberapa ruangan yang ada atrium kanan atrium kiri kemudian ada katup sini katup di spidalis ada katup mitral kemudian disini ada ventricle giri dan ventricle kanan kemudian disini ada artis aorta pulmonalis kemudian atrium kiri dan vena pulmonalis kiri dan pulmonalis kanan dan vena kava superior dan vena kava inferior ini secara umum kemudian ini adalah katup aorta katupnya ada tiga layer katup semilunaris aorta ya di pulmonalis di pulmonalis ya mohon koreksinya nanti kalau keliru ya jadi katup aortanya ada tiga ada katup katup semilunaris aorta dan ada juga katup semilunaris di pulmonalis ya kemudian katup mitral ini ada dua ya bicu speed ya kemudian kalau katup yang tricu speed ini ada tiga ya yang mitral ini antara atrium kiri dan ventricle kiri kalau tricu speed antara atrium kanan dan ventricle kanan lanjut secara anatomi jadi jantung itu beratnya adalah sekitar 250 sampai 360 gram ya itu merupakan dua pompa ya jadi seperti pompa yang fungsinya untuk memompa memompa darah pompa jantung itu seperti pompa Hai kemudian ukuran lokasi lapisan pelindung lapisan dinding ruang ada katup dan ada jalur sirkulasi darah jadi seperti ini kemudian fungsinya untuk mensuplai darah atau nutrisi ke ke jantung dan ke seluruh tubuh tubuh jadi jantung sendiri juga fungsinya untuk mensuplai jantung ke seluruh tubuh juga dan ke jantung juga nah disini bisa kita lihat ini ada katup katupnya semilunar pulmu ini ada tiga sama kayak katup semilunar aorta ya jadi sama-sama tiganya katupnya kris katup semilunar itu sama-sama ada ini ada tiga kemudian selanjutnya bagaimana dengan aktivitas listrik jantung jadi ceritanya jantung kita itu kan eh punya aktivitas listrik jadi setiap setiap makhluk hidup itu ternyata punya aktivitas listrik tapi apakah bisa nyetrum ya kalau nyetrumnya seperti apa kalau listrik statis ada ya listrik statis ada kadang-kadang kita merasakan listrik statis itu ketika megang tem apa pintu gagang pintu yang dari besi pintu mobil dan sebagainya itu bisa muncul listrik statisnya ya ya jantung juga sama jantung juga punya listrik malah listriknya bisa diukur jadi sifat sistem aktivitas kelistrikan jantung di sini itu sebenarnya tidak terlepas dari tidak terlepas dari sifat sistem penghantar khusus jadi aktivitas kelistrikan jantung ini ada dua dua hal yang bisa diamati yang pertama adalah jantung bisa membentuk depolarisasi spontan dan jantung mampu membentuk potensial aksi sendiri sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa jantungnya punya kristrikan sifat kristrikan ya karena punya sifat kristrikan ini maka ternyata ada sifat-sifat yang diputuh yang dimiliki oleh sel sel jantung jadi sistem sifat sistem penghantar khusus yang dimiliki oleh sel jantung yaitu ada empat pertama adalah otomasi jadi otomasi ini kemampuan menghasilkan impuls secara spontan yang kedua adalah ritus yaitu keteraturan keteraturan membangkitkan impuls kemudian yang ketiga daya penerus yaitu kemampuan membangkitkan impuls dan yang keempat adalah pekarangsang kemampuan berespon terhadap rangsang jadi keempat hal ini ya yang bisa menimbulkan aktivitas kristrikan jantung ya Kenapa demikian kenapa kok sampai ada listriknya karena tadi itu punya sifat-sifat tadi misalnya autoritmik ya autoritmik itu mampu berdepolarisasi secara spontan ini kemudian memproduksi potensial smaker bisa menyalurkan potensial aksi melewati milikardium dan tidak berkontraksi maksudnya tidak berkontraksi itu maksudnya tidak autoritmik maksud bukan ini ya tidak berkontraksi apa namanya tidak melakukan ini atau jantung itu tidak atau jantung itu berkontraksi kontraksi relaksasi maksudnya berkontraksi kontraktil dan tadi ini ini kontraktil jadi ini skip ya di skip baca ini tidak berkontraksi di skip kemudian kontraktil kontraktil itu potensial aksi menimbulkan kontraksi jadi kontraksi kemudian aliran darah ditimbulkan oleh pergantian dari kontraksi sistolik dan relaksasi jadi bisa dilihat di sini ya di potensial otot jantung disini ada es anode ada avnode kemudian kemudian ada bandel office kemudian ada bandel branch yang kanan kemudian ada bandel branch yang kiri berjabang ya kemudian lanjut lagi menjadi serabut burginja ini buk serabut burginja ya nah bagaimanakah sistem penghantar khusus di jantung jadi ada tadi ada es anode ini di sini ada es anode itu pacemaker ya jadi tempatnya dimana di dinding atrium dinding atrium kanan dekat muara Venacava superior yang mana es anode ini kalau dihitung dan nyatanya adalah 70-80 kali permenit ya diingat-ingat ya 70-80 kali permenit kalau avnode di dasar atrium disini ya jadi sama-sama di sekitaran atriumnya ya dasar atrium kanan dekat sekat atrium ventricular adinya 40-60 kali permenit kemudian disitu ada berkas his berkas his berkas dari avnode masuk ke septum atrium septum interventricle nah ini namanya berkas his berkas di sini ya septum interventricle masuk disini kemudian lanjut menjadi serabut burginya jadi yang septum interventricle ini berkasih bisa LBB left bundle branch yang red bundle cabang kanan cabang kiri ya kemudian ada center and ventricle yaitu sepurkinya namanya serabut burginya dan nyatanya diberkasih sini yang dari avnode ini adalah sekitar 20-40 kali permenit ya diingat-ingat nah terus bagaimana ini kok ada yang 70 80 40 60 kok beda-beda tapi ingat padam kita kalau ngitung jantung jantung kita kan sama ya sama lain seperti apa ya itu karena adanya bagusnya koordinasi ini seperti ini kalau dipisah misalnya enggak ada s-anode avnode kalau dibiarkan berdiri sendiri ya 20-40 kali permenit nah kalau avnode ada s-anode dibiarkan sendiri yang 40-60 kali permenit karena disini sistem kontrolnya itu pusatnya itu satu yaitu s-anode maka ini menjadi sinergi jenis jantung normal ya kurang lebih 60-100 itu ya itu karena sinergi atau komandan dikomandani dipimpin oleh s-anode kemudian sebagai face maker yang dari atas ini ya disalurkan ke bawah gitu ya kemudian aliran listrik jantung aliran listrik jantung ini bisa kita lihat tetap kita cuplik cuplik disini gambar kecil ini maka kita bisa mendapatkan adanya elektrikal apa ini elektrikal ini ya aku namanya ini elektrikal elektrik atau sinyal-sinyal listrik jadi namanya sel-sel dari s-anode s-anode ini seperti dilihat sel-sel-anode ini ada membran potensialnya yang punya sifat auto-reduce ini ini kalau direkam seperti ini ya kemudian elektrikal karena ini atau listrik-listrik dari sel ini jalurkan ke bawah ini menjadi kontraktil setelahnya kontraktil memberan potensial dari kontraktil sel-sel diukur seperti ini rekamannya ya kemudian ada intergalactic disk dengan Gap Janssen ya bisa dilihat ini intergalactic disk ini adalah ciri dari sel otot jantung ya ada intinya berjabang ya ada intinya dengan berjabang seperti sel otot lurik tapi berjabang kemudian ini S-anode disini ada F-anode ini S-anode mengalami depolarisasi selesai maka aktivitasnya akan diseluruhkan listrikanya ke akhir-akhir lewat mana nah S-anode ke akhir-akhir lewat mana yaitu lewat internode batu 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 sehingga depolarisasi itu menyebar 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 dengan lebih lambat melewati menyebar dengan pelan ya melewati atrium dinding atrium ya kemudian eh sampai pada nafino kemudian setelah depolarisasi itu depolarisasi bergerak melalui ventricle setelah diseluruhkan lewat avinut avinut terangsang kemudian depolarisasi lewat ini ventricle interventricle sampai apek-apek jantung kemudian setelah apek nyebar ke seluruh bagian jantung ini ya yaitu di eh ventricle kanan dan kiri melewati serabut burginya seperti ini berlangsung terus-menerusnya jadi itu tadi adalah aliran listrik jantung ya yang nantinya itu bisa direkam oleh EKG bagaimana konduksinya ya jadi konduksinya seperti kondisi ini kondisi jantung ya ada sinus s-anode ada atrium nanti ini kita awali dari start ini ya dari s-anode ini ada beberapa internodal ya anterior internodal middle internodal dan posterior internodal frekuensinya 60-80 kali permenit kemudian setelah itu melewati atrium kemudian sampai ke avenut di avenut ini tempatnya di sinus coronarius dinding posterior atrium kanan dasarnya atrium kanan itu nah frekuensinya 40-60 kali permenit kemudian dilanjutkan lagi ke bandel his yang frekuensinya 20-40 kali permenit disebarkan lewat ventricle melewati cabang kiri bandel brand hiso left bandel brand kemudian cabang kanan rpb dan selanjutnya dilanjutkan oleh serabut purkin dan ini berlangsung secara terus menaruh bagaimana irama jantung itu diatur ya jadi irama jantung itu diatur oleh sinyal listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan oleh sel-sel khusus yang terdapat pada atrium kanan jadi apabila ada stimulus melewati neuron kemudian merangsang es anut yaitu sel-sel pada atrium kanan itu menimbulkan ketaran sehingga itu menghasilkan sinyal listrik jaman sinyal listriknya nanti akan menghasilkan irama jantung itu ya menghasilkan irama jantung kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana mekanisme kontraksi otot jantung 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 itu berkontraksi ketika ada potensial aksi jadi pembentukan potensial aksi pada otot jantung itu hampir sama dengan pada otot rangka bedanya apa bedanya hanya pada masa refraktor saja kalau jantung masa refraktor memanjang ini refraktor memanjang untuk apa untuk menjaga terjadinya kontraksi tetanik sehingga pada otot jantung eh tidak terjadi kontraksi tetanik tapi pada otot rangka atau otot lurik ini terjadi jadi urut bertanya adalah sebagai berikut pertama adalah di fase 0-1 ini terjadi pembukaan dari kanal matrium yang normalnya natrium itu ada di ekstraseluler jadi lebih banyak di ekstraseluler dan di intraseluler itu lebih sedikit pada saat nl channel ini terbuka maka Hai natrium dari luar itu masuk ke dalam dalam waktu yang cepat maka matri menjadi luar tadi masuk dalam waktu yang singkatnya sehingga dalam waktu yang singkatnya terjadi peningkatan muatan positif di dalam set sehingga garisnya adalah dari sini meninggian investasi klarisasi dan setelah itu kanal kalsium mendadak tertutup ya karena mendadak tertutup maka berhenti berhenti muatan positifnya jumlah resultan positifnya berhenti dan terjadi penurunan pada saat itu terjadi atau diikuti dengan pembukaan kanal kalsium karena kalsium terbuka nah kalau kanan kalsium terbuka maka kalsium yang ada di dalam di luar sel itu masuk ke dalam intrasel sehingga terjadilah penurunan yang tidak terlalu tajam atau melandai 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 karena ini hampir terjadi keseimbangan karena selain kalsiumnya yang terbuka ternyata kanal kalsium itu menutup sehingga terjadi hampir terjadi kesimpangan kemudian setelah itu kanal kalsium yang tertutup karena kalsium itu kan sifatnya positif ya kalau masuk berarti kan positif kalau tertutup berarti dia positifnya turun atau menjadi turun menjadi negatif kemudian kanal kalsiumnya terbuka sehingga menambah negatif muatan di intrasel sehingga gambarnya didapatkan menurun sampai garis isoelektrik sampai garis istirahat atau resting potensial mendekati 0 ya mendekati 0 jadi berlangsung secara terus-menerus ya ya jadi seperti itu ceritanya kurang lebihnya kemudian disini adalah cerita terkait bagaimana terjadi kontraksi jadi bagaimana potensial aksi itu bisa menyebabkan kontraksi yang jelas kontraksi disebabkan karena adanya sliding ya sliding dari filamen tipis dengan filamen tebal yang itu disebabkan karena ini peningkatan kalsium di sitosul ya karena peningkatan kalsium ini menyebabkan terbentuknya troponin dan tropomiosin komplek di filamen tipis kemudian terjadilah crossbridge untuk persilangan antara filamen tipis dan tebal kalau terjadi persilangan maka terjadilah kontraksi ya jadi intinya kontraksi ini terjadi karena peningkatan kalsium yang masuk ke dalam intrasel kemudian sumber kalsiumnya dari mana ada dua jadi yang pertama dari luar dari ekstraseluler kemudian kedua adalah dari reticulum sarcoplasmic itu adalah sebagai sumber kalsium sebagai sumber untuk kontraksi dari otak jantung nah ini terjadi kita karena apa ini terjadi ketika ada rangsangan yang menyebabkan adanya potensial aksi jadi seperti ini cerita bagaimana mekanisme kontraksi relaksasi otak jantung yaitu dimulai dari kalsium masuk dan kalsium yang di reticulum 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 keluar sehingga terjadilah binding atau crossbridge sehingga terjadilah kontraksi kalau relaksasi sebaliknya kalsiumnya simpan di sarcoplasmic reticulum dan keluar sel sehingga terjadilah kemudian ini adalah modulasi kontraksinya juga sama ya menerangkan bahwa kontraksi terjadi karena peningkatan kalsium bisa dibaca nah sekarang lanjut ke potensial aksi jadi potensial aksi itu adalah proses terjadinya depolarisasi depolarisasi dan depolarisasi di dalam sel meokard jadi sel meokard itu dapat berdepolarisasi atas rangsangan karena dirangsang bisa rangsangan mekanik bisa rangsangan elektrik bisa kimia atau dermal jadi bisa diseterung jadi kontraksi kalau depolarisasi kalau dipolarisasi kalau dirangsang fase potensial aksi tadi ada beberapa tadi ya kita ulangi lagi bahwa ada fase 0 ada 1 2 3 dan 4 ya fase 0 itu jadi tadi di sini gambarnya ya ini adalah fase depolarisasi yang menggambarkan harus masuk Natrium ekstraselular ke dalam intraselular yang berlangsung dengan cepat sehingga menimbulkan ini biskub gambaran ke atas dalam waktu yang singkat karena terjadi perubahan dalam sel menjadi positif dan di luar menjadi negatif sehingga langsung naik ini fase 0 depolarisasi kemudian lanjut ke fase 1 di sini ini fase permulaan proses repolarisasi permulaan yang mengembalikan potensial dalam sel menjadi 0 ini terjadi akibat penutupan saluran Natrium kemudian fase melandai ini fase 2 kalsium masuk ke dalam sel miokat dengan laju relatif lebih lambat dengan laju relatif lebih lambat dan menyebabkan keadaan stabil yang agak lama sesuai masa istirahat jadi mirip-mirip masa istirahat stabil agak lama kenapa karena Natriumnya nutup terus tapi kalsiumnya masuk tidak ada Natrium lagi tapi kalsium masuk sehingga agak mendatar melandai tidak langsung turun ya kemudian dilanjutkan dengan fase 3 fase 3 ini merupakan pengembalian potensial intrasel ke potensial istirahat karena pengeluaran kalium dari dalam sel jadi kalium itu normalnya di dalam sel atau intrasel kemudian keluar dari dalam sel keluar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel nah tadi ada kalium keluar kalium masuk ya akibatnya juga akan menurun ya kemudian fase 4 adalah fase istirahat dimana sel miokat kembali bermuatan positif di luar sel dan negatif di dalam sel hal ini disebut dengan polarisasi dan begitu terjadi terus menerus ya oke jadi itu adalah dasar-dasar terjadinya bagaimana jantung itu bisa direkam oleh alat yang namanya elektrokardiografi kalau elektrokardiografi itu ilmunya ya ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung kalau elektrokardiogram itu adalah grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung fungsi EKK itu apa EKK fungsinya adalah diagnostik misalnya aritmia hipertropi iskemi lihat efek-efek obat lihat gangguan keseimbangan dan penilaian penilaian fungsi wajibat jantung dari contoh gambaran di kaki gelombang P G R S T G G R S T ini adalah contoh P itu dihasilkan dari depolarisasi dari anterium kemudian G R S komplek itu adalah depolarisasi dari ventricle kemudian T itu repolarisasi dari ventricle kemudian repolarisasi dari mana ya di sini di ketumbuhan oleh depolarisasi ventricle tidak kelihatan jadi yang kelihatan cuma D G R S T baik jadi elektrokardiogram dasarnya adalah karena tubuh manusia bersifat sebagai konduktor sehingga memungkinkan penempatan elektrode di permukaan tubuh yang dapat merekam peristiwa listrik di dalam tubuh jadi EKK merupakan penjumlah aktivitas listrik yang berasal dari semua sel otot jantung aktif jadi yang berasal dari semua sel otot jantung aktif itu menghasilkan rekaman yang namanya EKK jadi ini mesinnya ya ada j3 jenis menurut banyaknya saluran atau channel pencatat ada single triple multiple jadul yang terbaru ya kemudian kertas EKK ini merupakan kertas grafik titik yang merupakan garis horizontal dan vertikal dengan jarak 1 mm kecil garis yang lebih tebal terdapat pada setiap lima mm disebut kotak besar jadi ini ada kotak kecil kotak kecil kotak kecil kemudian ada kotak kecil membentuk kotak besar ya garis horizontal ini ini menunjukkan waktu gimana 0,1 mm sama dengan 0,04 detik jadi 1 mm menunjukkan 0,04 detik sedangkan kalau 5 mm ini kan 5 kotak kecil itu adalah 0,20 detik itu garis yang horizontal 1 kotak kecil 0,04 1 kotak besar 0,20 karena dikalikan 5 kemudian bagaimana dengan garis vertikal garis vertikal ini menggambarkan voltase horizontal waktu kalau vertikal voltase 1 kotak kecil 0,1 mm volt kalau 5 kotak kecil 0,5 mm volt ini ini arti dari kertas EKG kotak dalam kertas EKG kemudian sandapan EKG ada dua jenis sandapan ada bipolar ada unipolar bipolar itu merekam perbedaan potensial dari dua elektroda ini ditandai dengan angka Romawi V123 ini bipolar kalau jadi bipolar itu ada ekstremitas dan prikordial kalau ekstremitas itu ada AVR AVM dan AVF kalau unipolar yang prikordial ada V1 sampai V9 dan ada V4R ya V3R V4R nah EKG ini yang biasanya itu terdiri dari hasilnya digambar itu biasanya yang bipolar ada yang unipolar ekstremitas ada dan unipolar prikordial ada jadi ini tampak semua kecuali yang V3R dan V4R ini sama V789 yang ada di belakang coba kita lihat jadi ini adalah sandapan bipolar ekstremitas kenapa bipolar karena terkiri dari tadi dua dua bagian dua elektroda jadi merekam perbedaan potensial dari dua elektroda dua elektroda ini satu di tangan kemudian satunya di tangan kanan satunya di tangan kiri satu tangan kanan satunya di kaki kiri satunya di kaki kiri satunya di kaki kiri satunya di tangan kiri ya dua elektroda yang berbeda melihat perbedaan potensial titandai dengan angka romawi straight 3 reunipolar ekstremitas cuma satu AVR ya kanan kunafen kiri dan AVF kemudian yang ini segitiga Edhofen AVR-AVL-AVF 181 ini 181 kemudian 123 ya segitiga Edhofen yang menemukan Edhofen kemudian ini contoh segitiganya 123 ada AVF-AVR-AVL AVF-AVR-AVL-AVL yang biasa kita lakukan adalah V1-V6 saja jadi V7 V8 V9 ini tidak dilakukan karena di belakang ya mengikurnya karena yang biasa kita lakukan adalah V1 V2 V3 V4 V5 dan V6 dan pemasangannya begini ini adalah yang timbrekordial ya 12345671 V8 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 ada artrium dan ventricle jadi EKG normal terdiri dari gelombang P ada G, R, S, T serta kadang terlihat gelombang U ada, tidak selalu ada selain itu ada juga beberapa interval dan segmen EKG ini masing-masing ada maknanya jadi tadi sudah saya sampaikan untuk gelombang P ini merupakan kejadian depolarisasi dari atrium, TRS komplek ini ventricle depolarisasi kalau ST ini ventricle depolarisasi, T juga ventricle depolarisasi jadi gelombang P gambar ini ditumpulkan oleh depolarisasi atrium seperti ini normalnya ini ya tingginya 0,3 lebar 0,12 selalu positif di B2 negatif selalu negatif di AVR jadi biasanya AVR tidak bisa dibaca kemudian kepentingannya apa untuk mengetahui kelainan di atrium misalnya B mitral B pulmu A asana wajah ya ini ya untuk PRS ini merupakan gambaran yang ditimpulkan oleh depolarisasi ventricle normalnya 0,06 sampai 0,12 ini tergantung lidnya normal gelombang R lebarnya kurang dari 0,04 detik dalamnya kurang dari sepertika R gelombang R, gelombang S kemudian kepentingannya kepentingannya apa untuk mengetahui hipertropi ventricle kemudian bundle branch block dan infak ini juga nesk dulu saja dan nanti akan dipelajari lebih lanjut di blog selanjutnya ya kemudian terminologi GRS jadi macam-macam variasi ya variasi dari gelombang GRS yang nampak di IKP itu tidaklah satu macam satu morfologi tapi bermacam-macam contohnya ini di rs rs ini jadi satu rs 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 contoh morfologi ini perbandingan gelombang R dan S di litricleportial nanti untuk menunjukkan kelainan adanya hipertropi apa-tidak ya R6 contoh-contoh gelubang T juga untuk mengetahui adanya ischemia atau kelebihan elektrolit misalnya T inverted T nya seperti ini itu ischemia nunggu interval PR interval PR ini melihat apakah konduksinya itu normal atau ada hambatan antara atrium dan ventricle ini kalau memanjang lebih dari lima kotak ya lima kotak kecil atau lebih dari 0,2 detik maka itu kemungkinan ada gangguan konduksi atau blok terjet 1 atau terjet 2 atau terjet 3 begitu ya contohnya nah ini normalnya segini selama-lama segini nah ini blok ini berarti gangguan konduksi ya ini fungsinya dari interval PR kemudian asmen ST segmen ST ini segmen ST ya itu normalnya kan iso-elektrik ya iso-elektrik itu garis dasar ini kalau ada elevasi atau naik ini elevasi namanya itu ada injury atau infact kalau depresi depresi seperti ini namanya depresi itu ada menunjukkan adanya ischemia ya Nah cara membaca EKG nanti dilanjutkan pada saat CSL ya ini asal tahu saja untuk bahan cara baca pertama irama frekuensi akses tanda ischemia hipertropi gangguan elektrolit ya kemudian ini adalah frekuensi jantung yang normal ya 60-100 kali kalau bedari ini sinistri karti kalau kurang dari 60 sinistri kartu kalau 140-250 ini takikasi abnormal kalau ini flutter 250-350 flutter kalau bedanya 250 itu hidrolasi itu adalah bagian dari jantung ya kemudian irama jantung irama jantung urutan digantungkannya sebagai hal yang berikut tadi ya di pada saat CSL ya mulai lagi normal juga asal tahu aja cara menghitung hydrate ini yang gampangnya pakai yang ini aja 1500 dibagi jumlah kotak kecil ya oke segera itu terima kasih udah mudah-mudahan bermanfaat nanti kita lanjutkan di sesi diskusi di pertemuan Zoom ya pertemuan Zoom jadi setelah ini silahkan ditulis pertanyaan satu masing-masing mahasiswa membuat satu pertanyaan ditulis di komen kemudian pertanyaan itu akan menjadi bahan dan diskusi pada saat pertemuan tatap muka dengan Zoom pada saat kuliah terjadwal baik mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di kuliah dengan Zoom Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh